Bola Jeruk Aksa, menyajikan analisis dan sajian menarik mengenai sepak bola. Jika tak ingin ketinggalan informasi seputar sepak bola internasional, silahkan subscribe channel ini. Tampil ciamik bersama Persik Kediri, Yusuf Meilana didekati Persib Bandung. Walaupun nasib Persik Kediri terbilang buruk, saat putaran pertama Liga 1 musim ini. Masih ada beberapa pemain yang bisa memberikan penampilan apik, saat dipercaya turun di lapangan. Salah satunya adalah Yusuf Meilana. Pemain yang berposisi wingback kiri, di tim macan putih. Namun, kabar yang mengejutkan kembali muncul bagi skuad asuhan di Valdo Alvis. Pemain asli Kediri itu, nampaknya mendapatkan perhatian serius dari salah satu klub besar Indonesia, yaitu Persib Bandung. Maung Bandung dirumorkan tertarik dengan kemampuan Yusuf Meilana, dan akan segera menariknya keluar dari tanah Kediri. Ketertarikan Persib Bandung bukanlah tanpa sebab. Mereka membutuhkan pemain untuk menggantikan posisi Zalnando, yang tengah diterpa cedera parah. Manajemen tim Maung Bandung, akhirnya mengalihkan bidikannya terhadap Yusuf Meilana, yang dinilai sangat cocok dengan gaya main Luis Mila. Meskipun kabarnya, nama Yusuf Meilana hanyalah sebuah opsi. Apabila Persib Bandung gagal mendapatkan Edo Febrianciah, yang berstatus sebagai pemain tim Nas. Transfer Edo memang terbilang sangat sulit, apalagi sang pemain merupakan andalan utama, bagi klub milik Raffi Ahmad, yakni Ranz Nusantara. Begitupun dengan biaya mahal yang harus dikeluarkan. Apabila ingin mendatangkan Edo Febrianciah. Akan menjadi kerugian bagi tim Macan Putih, apabila merelakan Yusuf Meilana bergabung dengan tim lain. Seperti yang kita ketahui, Persib Kediri tengah berjuang untuk lolos dari degradasi, sehingga tenaga dan kontribusi Yusuf, begitu diperlukan. Namun, kepindahan tersebut bisa saja terjadi, apabila sang pemain menyetujui tawaran Persib Bandung. Yusuf Meilana bisa mengikuti jejak kompatriotnya, yaitu Septian Bagaskara dan Risna Prahalabenta, untuk keluar dari zona nyaman, dengan mencari tantangan baru. Apalagi nama besar Persib Bandung yang begitu menggoda, sehingga beberapa pemain akan kesulitan menolak, apabila proposal dari tim Pangeran Biru datang. Pisah dengan PSIS Semarang, Rahmat Hidayat dipastikan gabung PSS Sleman. Jelang pembukaan bursa transfer paru musim, ex-PSIS Semarang, Rahmat Hidayat, kabarnya sudah jadi milik PSS Sleman. Kabar ini tentu saja bisa jadi kado akhir tahun, bagi fans super elang Jawa. Pasalnya, PSS saat ini memang butuh pemain, dengan naluri gol tinggi di depan gawang. Rahmat Hidayat merupakan pemain yang bisa bermain di sektor sayap, atau bahkan winger. Ex-Persib Bandung ini, memang tidak dapat ruang lebih, saat berseragam PSIS Semarang. Tercatat di musim ini, Rahmat Hidayat hanya dimainkan dalam 4 laga. Padahal, dia merupakan pemain yang sudah kenyang, dengan kompetisi Liga Indonesia. Tercatat, sudah sederet klub besar yang pernah dibela oleh sang pemain. Klub seperti Persib Bandung, Sriwijaya FC, PSMS Medan, Persija Jakarta, Bayangkara FC, dan terakhir tentu saja PSIS Semarang. Informasi tentang gabungnya ke PSS Sleman, juga telah diunggah oleh akun Instagram at Gosbal. Don Deal, Rahmat Hidayat 31 tahun, dipastikan gabung dengan PSS Sleman, tulis akun tersebut. Kabar itu juga menyebutkan, sang pemain telah tanda tangan beberapa waktu lalu. Dan pemain akan segera diumumkan secara resmi, oleh pihak PSS Sleman. Terima kasih telah menonton!